Seorang pendeta sekaligus menjabat kepala sekolah di Medan Tega mencabuli 6 siswinya yang masih di bawah umur. Saat proses persidangan, ia dituntut 15 tahun penjara oleh jaksa. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 16 Desember 2021, Kepala Seksi Tindak Pidadak Umum Kejaksaan Negeri Medan, Ria Cat Sihombing, memberikan penjelasan. Pendeta bernama Bin Yamin Sitepu ini menjalani sidang tuntutan pada medio pekan lalu. Ia didakwa mencabuli 6 orang siswinya yang masih di bawah umur. Atas perbuatan terdakwa tersebut, jaksa menuntut hukuman selama 15 tahun penjara. Ria Cat menjelaskan saat ini kasus pendeta cabul itu masuk dalam tahap sidang pledoi. Rencananya pendeta itu dijadwalkan akan melakukan pembelaan pada persidangan pekan ini. Sebagaimana diketahui, kasus pencabulan terbongkar pada Maret 2021. Bermula setelah salah seorang korbannya buka suara terketidakan kepala sebuah sekolah swasta itu. Modus pelaku saat menjalankan aksinya adalah dengan cara memanggil korban untuk datang ke ruangannya. Beberapa korban diajak ke hotel dan rumah terdakwa. Bahkan, satu di antara korban dipaksa untuk melakukan oral seks di dalam kamar hotel. Terkait tuntutan jaksa, kuasa hukum salah satu korban, Ranto Sibarani, menilai tuntutan jaksa itu sudah maksimal. Ia berharap majelis hakim tidak rangu menjatuhkan hukuman sebagaimana tuntutan jaksa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!